Kemunduran Kerajaan Besar Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan kemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan imbu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Fanatisme kebangsaan ini rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah sehingga memunculkan sentimen tercentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Perselisihan yang semakin meruncing tersebut kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya Daulah-Daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedudukan halifah yang tidak cukup kuat membuat para penguasa dan pelaksanaan pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintahan pusat. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. 2. Faktor Eksternal Perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban dari pihak Islam dan Kristen. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kulagukan telah meluluh lantakan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan berlangsung kurang lebih 40 hari dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu umat Islam pada waktu itu. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah. Di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmad di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Halifah terakhir diusir dari Andalusia. Bahkan, seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Mongol di India juga mengalami hal serupa. Rapunya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan. Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mongol dan kemudian menguasainya. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Dari beberapa pelajaran di atas, Sheikh Hamir Shaqib Arselan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Satu, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Dua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Tiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Empat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Terima kasih telah menonton!